Intro Diketahui penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditres Krimsus, Polda Metro Jaya Dan di Tipikor Redbares Kempolri Sudah memeriksa Fairlist sebanyak 2 kali Yaitu pada Selasa 24 Oktober lalu Dan pada Kamis 16 November kemarin Dengan pemeriksaan hampir 4 jam dan 15 pertanyaan Sampai dengan tahun 2023 Ada pun rencana tindak lanjut Penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan Yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan Pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara Penetapan tersangka pada malam hari ini Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB Selaku Ketua KPK RI Dalam kapasitasnya sebagai tersangka Dalam dugaan tidak-duga korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara Dan yang kelima, melakukan koordinasi Dan mengirimkan berkas perkara Kepada jaksa perut umum pada kantor terjati DKI Jakarta Demikian Selanjutnya, Firly akan diperiksa kembali oleh Polda Metro Jaya Sebagai tersangka pemerasan Penyidik menyita banyak bukti dari Firly Salah satunya bukti penukuran falas Di beberapa money changer pada periode Februari 2001 hingga September 2003 Yang totalnya mencapai hampir 7,4 miliar rupiah Firly pun rancang pasal 12E Undang-undang tindak pidana korupsi Dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup Terima kasih telah menonton!